Intro Halo traders, salam investasi. Kembali bersama saya Indra Yudhistira dalam VBIS Weekly Sentiment Forex untuk membahas bagaimana perdagangan mata uang asing yaitu mata uang euro dan yen. Mari kita simak perkembangan perdagangan mata uang tersebut pada minggu lalu. Dapat kita lihat dari chart bahwa terjadi suatu pola beris yang cukup tajam pada euro-dolar dan mata uang tersebut terpantau terjadi breakout dari pola channeling up. Karakter secara teknikal menunjukkan bahwa mata uang euro yang dibuka pada 1.3226 telah melemah cukup tajam yaitu sekitar minus 1,11% dan ditutup pada 1.3078. Karakter teknikal lainnya adalah terjadi suatu pola pelebaran yang cukup tajam pada indikator Bollinger Band. Secara pattern terjadi suatu pola breakout pada pola channeling up dan melemahnya secara tajam euro telah menyentuh support 3 secara mingguan. Secara fundamental, melemahnya euro ini lebih dipicu oleh menguatnya tekanan dolar AS terutama setelah terjadinya kesepakatan pada fiscal cliff di Amerika Serikat. Lalu untuk pair dolar yen dapat kita lihat bahwa mata uang dolar masih bisa mengungguli yen secara cukup tajam. Secara teknikal, peregangan dolar yen yang dibuka pada 85.80 telah menunjukkan kenaikan sekitar 2.72%. Secara teknikal, karakteristik daripada indikator Bollinger Band terjadi pelebaran namun tidak terlampau tajam. dan dapat kita lihat terjadi suatu retracement pada Fibonacciven pada level 50. Seperti halnya euro secara fundamental tekanan dolar AS terhadap yen lebih dipicu oleh terjadinya kesepakatan pada fiscal cliff di Amerika Serikat. Ada pun untuk minggu ini untuk mata uang euro terdapat beberapa hal yang dapat kita jadikan sebagai acuan. Yang pertama adalah penetapan suku bunga acuan yang berikutnya adalah kemungkinan adanya kenaikan pada tingkat pengangguran di Uni Eropa dari 11,7% menjadi 11,8%. Ada pun kabar positif adalah adanya kemungkinan kenaikan pada Jerman Industrial Production dari minus 2,6% menjadi 1,1%. Chart secara teknikal dapat kita lihat untuk euro pada minggu ini adalah bahwa untuk minggu ini euro telah memasuki pola major dan kisaran 1,2921 diperkirakan sebagai kisaran support yang cukup kuat untuk minggu ini serta 1,3352 sebagai kisaran resistance yang cukup kuat untuk minggu ini. Sentimen kami untuk euro adalah bahwa mata uang ini berpotensi untuk memperoleh rebound. Kendati demikian, euro diperkirakan tidak akan menguat rampau tajam terhadap dolar AS pada minggu ini. Berikutnya, pada mata uang yen diperkirakan bahwa indikator current account diperkirakan akan menunjukkan suatu penurunan surplus menjadi 0,31 triliun yen dari periode sebelumnya yaitu 0,41 triliun yen. Berikutnya adalah bahwa ekonomi watcher sentiment diperkirakan akan membaik menjadi 41,1 dari nilai 40,0. Secara teknikal dapat kita lihat pada chart berikut di mana per dolar yen diduga akan memiliki suatu kisaran support yang cukup kuat pada 86,60 dan 88,41 sebagai kisaran resistance yang cukup kuat untuk minggu ini. Dan dapat kita lihat bahwa pergerakan mata uang ini masih berada di dalam rentang Fibonacci fan. Kami menduga bahwa mata uang dolar AS masih dapat menguat terhadap mata uang yen namun demikian magnitudes dari tekanan dolar AS terhadap mata uang yen diperkirakan tidak akan sekuat pada minggu lalu. Demikianlah Fibis Weekly Sentiment Forex untuk Euro dan Yen pada kali ini Happy Trading dan Salam Fibis! Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati